Pasukan terjun payu Rusia menetralisir kelompok infanteri Ukraina dalam operasi yang cepat dan tepat. Pasukan terjun payu Rusia telah berhasil menetralisir beberapa kelompok pengintai angkatan bersenjata Ukraina. Ada sekitar 10 orang, sebaliknya pasukan pengintai Rusia berhasil menghancurkan pasukan penyerang Ukraina yang menggunakan rampur M113 buatan Amerika Serikat. Pasukan pengintai Rusia secara efektif menggunakan peluncur roket anti-tank untuk menghancurkan M113 tersebut. Dukungan artileri dimulai dengan rentetan tembakan yang menargetkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis pada jaringan. Pasukan artileri Rusia juga menggunakan roket dengan munisi berdaya ledat besar untuk menekan pasukan Ukraina yang tersebar dan bersembunyi di parit pertahanan sabuk hutan sekitar FDFK. Pasukan pengintai Rusia menggunakan drone Orlan-30 untuk memantau koreksi tembakan dan gerak pasukan Ukraina. Untuk menghambat gerak mundur pasukan Ukraina dan memutus jalur suplai. Pasukan artileri Rusia menggunakan kendaraan peluncur roket Ganda Uragan untuk menghancurkan jembatan rel kereta api dekat Kurakovo. Jalur suplai itu sangat penting mengingat logistik pasukan pengganti Ukraina dan gerak mundur pasukan melewati jalur tersebut. Serangan itu juga untuk menghancurkan semangat dan daya juang pasukaan Ukraina. Di tempat terpisah di Bahmut, pasukan terjun payung Rusia berhasil menghancurkan truk Ukraina menggunakan ATGM. Truk tersebut telah terpantau bergerak dan pasukan pengintai memantau dan melaporkan posisi truk tersebut kepada pasukan terjun payung Rusia. Di lain tempat, resimen artileri Rusia memberikan bantuan tembakan sebagai payung pelindungan membantu gerak maju pasukan bermotor Rusia di Afryevka, kota penting di daerah Donetsk. Afryevka terletak kurang dari 10 km sebelah utara Donetsk, ibu kota daerah Donetsk, dan merupakan salah satu posisi utama di mana tentara Ukraina melancarkan serangan artileri ke Donetsk. Antatan bersenjata Federasi Rusia Melanjutkan operasi militer khusus Brigade Zapat telah merebut garis yang lebih memuntungkan dan menimbulkan kerusakan bagi pasukan Ukraina dari Brigade Mobil Udara ke-30, ke-57, dan ke-77. Bahkan antatan bersenjata Ukraina mengalami kekalahan dengan kehilangan lebih dari 60 pasukan. Juga menghancurkan sistem artileri gerak sendiri A222B, kendaraan Humveh dan MLRS serta artileri gerak sendiri M109 Paladin buatan AS.